David Dwi Dita Prabowo, repaja asal pelayan Gunung Kidul ini berhasil lulus dalam seleksi penerimaan anggota Pintara Polri di tahun 2023 ini. Ia berhasil lolos setelah mencoba dua kali ikut seleksi di periode sebelumnya. Berkat kerja keras dan usahanya, akhirnya David pun berhak mengikuti pendidikan di SPM Selopam Yoropolda DIY di Imugiri, Kabupaten Bantul. Ada pun menjadi polisi merupakan cita-cita David sejak kecil. Anak dari pasangan superhatin dan sudar midi pelayan Gunung Kidul ini dikenal sebagai anak yang ulet dan berprestasi di sekolahnya. Prestasi itu berhasil ia raih meskipun hidup serba kekurangan sebagai anak petani di pedesaan. David tercatat pernah menaih juara 3 Pobda Tenis Lapangan tahun 2018, juara 1 O2 SM Tenis Lapangan tahun 2018, juara 3 Pobda Tenis Lapangan tahun 2019, dan juara 1 Kejurkap Tenis Lapangan tahun 2020. Setelah lulus dari SMA Negeri 1 Tanjung Sari, sebuah sekolah berbasis olahraga, David pun mencoba mengikuti seleksi penerimaan anggota Polri di tahun 2022. Sayangnya, ia tidak lolos. Sambil menunggu penerimaan anggota Polri periode selanjutnya, David pun sibuk membantu kedua orang tuanya di ladang. Ia juga bekerja serabutan mulai dari jadi tukang rongsokan, jualan burjo, hingga ikut menjadi tukang dekorasi hajatan. Akhirnya, waktu yang ditunggu-tunggu pun tiba. David kembali mengikuti seleksi penerimaan anggota Bintara Polri di tahun 2023 ini. Kerja kerasnya terbayar, David dinyatakan lulus seleksi pada 19 Juli lalu. Sontak saja, hal ini disambut haru dan bahagia kedua orang tuanya. Mereka pun menaruh harapan besar agar David bisa menjalani pendidikan dengan baik dan menjadi polisi yang amanah untuk mengangkat derajat kedua orang tuanya. Terkait hal itu, Kabit Humas Polda D.I.E. Kombuspol Nugroho Arianto mengatakan, Bahwa ini merupakan kisah yang sangat inspiratif tentang bagaimana kerja keras dan semangat untuk meraih cita-cita. Ia berharap kisah ini bisa menginspirasi para remaja lainnya agar tidak pernah putus asa dalam meraih mimpi-mimpi besarnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.